Juri Daring Jumlah tersangka dalam kasus Juri Daring yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bertambah menjadi 14 orang. Dari jumlah itu, 11 orang adalah pegawai Kementerian yang terlibat praktik Juri Daring. Jumat lalu, polisi membawa dua tersangka ke Ruko di Bekasi Selatan yang diduga menjadi tempat pengoperasian Juri Daring. Polisi menemukan 12 perangkat komputer dan fasilitas lain yang diduga menjadi sarana bagi para tersangka untuk menjalankan aksinya. Alih-alih memblokir situs Juri, Oknum pegawai Kementerian ini justru melindungi situs tersebut agar tidak diblokir oleh sistem. Terkait penyalahgunaan wawenang oleh Oknum pegawai pada Kementerian yang menerima sesuatu untuk tidak melakukan tugas dan fungsinya. Salah satu tersangka Juri Online ini mengaku dari 5.000 situs Juri Online yang seharusnya diblokir, hanya 4.000 yang benar-benar dilaporkan untuk diblokir. Sedangkan 1.000 situs lainnya dijaga agar terhindar dari pemblokiran. Tersangka mengaku mendapat 8,5 juta rupiah dari setiap pengelola situs yang tidak diblokir. Dari 5.000 itu tergantung juga Pak, karena bisa ada yang masuk, bisa ada yang enggak. Masuk apa? Kami 4.000-an Pak Pak yang masuk, yang masuk, yang masuk, yang dilaporkan. 4.000-an berarti yang 5.000-an, yang 5.000 kenapa enggak dilaporkan? Di itu Pak, di Bina. Hah? Di kita Bina juga Pak. Di Bina? Di Bina juga Pak. Di jagain Pak. Di jagain. Di jagain. Di jagain. Di jagain supaya? Supaya enggak terlokir. Supaya enggak terlokir. Keuntungan di situ ya. Enggak. Di sini apa? Terbaiknya itu kurang lebih di dapat kita semua. Selain menggeledah ruko di Bekasi, polisi juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Empat tersangka dihadirkan dalam penggeledahan. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, mendukung penuh penyidikan polisi. Ia mempersilahkan aparat masuk ke kantornya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan, pengembangan penyidikan ke dalam termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di KomDigi. Bagi kami ini baik sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Jadi tadi Presiden menyampaikan bahwa langkah-langkah sudah betul diteruskan. Kita saat ini kan melakukan sterilisasi di lantai-lantai yang terkait. Jumlah transaksi judi online terus meningkat setiap tahun. Pada 2021 transaksi mencapai 43,6 juta. Setahun kemudian naik jadi 104,8 juta. Tahun 2023 transaksi judi online 168 juta. Di tahun 2024 sejak Januari hingga Juni jumlahnya mencapai 60 juta. Nilai transaksinya pun tak tanggung-tanggung. Di tahun 2021 mencapai 57,9 triliun rupiah. Tahun 2022 dan 2023 masing-masing 104,4 triliun dan 327 triliun. Serta pada tahun 2024 hingga bulan Juni mencapai 101 triliun rupiah. Fenomena judi online menjadi tantangan besar di era digital. Edukasi, penegakan hukum dan dukungan sosial yang kuat menjadi langkah preventif. Mencegah masifnya judi online di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Sungguh memalukan. Di tengah gencarnya pemerintah memberantas situs judi daring atau judi online, aparat negara justru terlibat perlindungan bandar judi. Sebalas pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang berwenang memblokir situs judi malah jadi tersangka menyalahgunakan kewenangan dengan membiarkan situs judi online dan diduga punya hubungan dengan bandar judi. Kejadian ini sungguh ironis. Mengingat pemerintah telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Daring berdasarkan surat keputusan Presiden Joko Widodo pada bulan judi kemarin. Bayangkan, Kominfo yang sekarang bernama KOMDigi sebagai pihak yang bertanggung jawab mencugah judi online justru diisi oknum aparat pelindung dan berhubungan dengan bandar judi. Sampai kapanpun, pemberantasan judi online tidak akan pernah terjadi bila aparat ikut bermain. Langkah polisi membongkar keterlibatan pegawai pemerintahan dalam judi online patut didukung. Jangan berhenti di sebelas pegawai yang sudah jadi tersangka. Tetapi harus dicari hingga ketemu siapa yang berada di belakangnya. Demikian, catatan Kompas TV. Kita jumpa lagi pekan depan. Terima kasih.